Halo Sobat, saya Abraham Silaban, hadir di Kediaman, Teteh Siti Prakit. Di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ada bersama dengan Syawang. Syawang adalah pria 26 tahun ya. Kemudian 6 tahun berkebutuhan khusus yang dirawat di Kediaman, Teteh Siti. Dan ini luar biasa, saya baru saja berbincang dengan Teteh Siti, banyak hal menarik yang disampaikan termasuk ya. Bagaimana masa depan Syawang? Banyak orang yang nanya Teteh Siti ya. Apakah kemudian Syawang akan segera dipulangkan tanggal 19 Juni? Harus menariknya. Tapi nampaknya ada kabar bahagia bagi tawan-tawan yang berharap calon tetap tinggal di Indonesia. Karena dari pihak Teteh Siti sendiri, nampaknya memilih untuk tidak berangkat ke Taiwan. Dan ini untuk berjuang kok. Iya. Dan harapannya perjuangan untuk merawat dan memperhatikan Syawang ini akan berjalan dengan lancar. Kita doakan terus. Dan terima kasih untuk kasih perhatian ya tentu saja ya, Teteh Siti ya. Yang kami juga melihat di depan mata kami di sini, Syawang dirawat, dirawat dengan baik dan sesuai dengan pesan dari Ayah Anda Syawang ya. Yang berharap bahwa Syawang diurus dan diuruskan lagi. Oke, kita akan mengungkap semua di program saya di AB Plus. Jangan lewatkan. Halo, sobat. Saya Abraham Silaban, hadir di Kediaman, Teteh Siti Pai. Di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ada bersama dengan Syawang. Syawang adalah pria 26 tahun ya. Memudah 26 tahun, berkebutuhan khusus, yang dirawat di Kediaman Teteh Siti. Dan ini luar biasa. Saya baru saja berbincang dengan Teteh Siti, banyak hal menarik yang disampaikan termasuk ya. Termasuk bagaimana masa depan Syawang. Banyak orang yang mengatakan Teteh Siti ya. Apakah kemudian Syawang akan segera dipulangkan tanggal 19 Juni? Tapi nampaknya ada kabar bahagia bagi kawan-kawan yang berharap syawang tetap tinggal di Indonesia. Karena dari pihak Teteh Siti sendiri, nampaknya memilih untuk tidak berangkat ke Taiwan. Dan memilih untuk berjuang. Dan harapannya perjuangan untuk merawat dan memperhatikan kawan ini akan berjalan dengan lancar. Kita doakan terus dan terima kasih perhatian ya tentu saja ya, Teteh Siti ya. Yang kami juga melihat di depan mata kami di sini, Syawang dirawat dengan baik dan sesuai dengan pesan dari Ayah Handa Syawang ya. Yang berharap bahwa Syawang lindus dari luar kemarinnya. Oke, kita akan mengungkap semua di program saya di AB+. Jangan lewatkan. Terima kasih telah menonton!